Detektif Jerowes, aku bisa! Halo teman-teman Bobo, nama saya Yudis, selamat datang di Oves 2019! Oves adalah sebuah kegiatan seru yang diadakan oleh teman-teman dari Pramuka Oase, kami adalah komunitas Pramuka dari usia 11 sampai 17 tahun, dan sama tentang kegiatan kami. Kegiatan kami ada dua, yaitu seminar dan petualangan 4.0, di seminar kami orang tua-orang tua dari klub Oase bercerita tentang pengalaman mereka menjalankan homeschooling kepada orang tua-orang tua lain. Sedangkan, di belakang sini kita ada petualangan 4.0 yang diikuti lebih dari 300 anak. Petualangan 4.0 ini adalah kegiatan yang digagas oleh kami, di mana kami berusaha untuk mengajak teman-teman kami di sini untuk peduli pada masyarakat, peduli pada lingkungan, peduli pada hoax dan sebagainya. Kita ada empat mis kegiatan, yang pertama adalah Aku Indonesia, ini ada kegiatan seperti talang bencana, lalu bagaimana cara membuat origami, gunakan daun, lalu kita juga ada Oase Media yang berusaha untuk mendorong konten-konten kreatif. Lalu kita ada kurator muda, di mana kami berusaha untuk mengajak teman-teman yang ada di sini untuk lebih tertarik kepada dunia seni. Lalu kami juga ada deteksi Zero Waste Dimana kami mengajak teman-teman untuk lebih peduli pada lingkungan Berusaha untuk memilah sampah Lalu memastikan bahwa dunia ini tetap bersih dari sampah Kami juga akan temukan kamu, lihat saja, jangan bangun kalau kita lakukan, kita menghasilkan kamu Kami akan selalu merasuki, merasuki pikiran kalian bahwa hidup perlu sampah Hidup selalu dengan sampah Selama kalian masih menggunakan plastik-plastik, masih menggunakan serokong Kalian selalu menyinsakan sampah Dan, kami akan selalu ada dalam pikiran kalian Karena sesungguhnya, kami akan ada dalam kotak-otak kecil kalian Aku bisa! Aku bisa! Aku bisa! Aku bisa! Halo namamu siapa Fania nama aku Kaila kalian dari kelompok apa ceritain dong aku Indonesia aku juga aku Indonesia jadi itu ke kita harus komplit challenge-nya di sini ada challenge keem misalnya tentang Indonesia ke Pancasila habis tuh nyanyi Garuda Pancasila ya tentang Indonesia deh aku Indonesia di Oves saya ikut petualangan 4.0 yang kurator muda dan disitu belajarnya itu tentang karya seni ya terus kita disuruh mencatat dan memilih foto-foto yang kita suka dan alasannya kenapa ada dari semiotik terus banyak sih pokoknya kayak tipe-tipenya disuruh pilih gambar yang bagus-bagus yang berwarna kalau sudah nanti kita dapat kacang itu kacangnya diisi buat buat apa mengalahkan tadi ada ceritanya ada monsternya ya jadi kacangnya itu kita isi buat mengalahkan monsternya itu mengikuti acara waslam media jelasan media kalian ngapain mewawancarai orang tugas apa yang kalian paling suka yang paling aku suka itu mengumpulkan nama teman yang itu tumpah sampah ada berapa terus ya pokoknya gitulah hal apa yang kalian paling sukain di Oves ini main board game sama main board game Oase Festival itu apaan sih ya Oase Festival adalah kegiatan para remaja homeschooling jadi dalam Oase Festival ini para remaja homeschooling yang usia sekitar 11 sampai 17 tahun sedang belajar berorganisasi mereka belajar untuk membuat acara acaranya dua hari ada pameran ada seminar ya ada kegiatan petualangan dan yang lain-lain selain itu di dalam acara Oase Festival ada orang tua yang belajar bersama tentang pendidikan baik itu homeschooling dan kemudian ada cerita-cerita tentang kita ini sedang berubah loh kondisinya sehingga kita harus belajar juga untuk berubah supaya pendidikan yang kita jalani bersama dengan anak-anak bisa menjadi lebih baik di dalam acara Oase Festival ini ada proses belajar tentang kreatif tentang critical thinking belajar berpikir kritis jadi adik-adik belajar orang tuanya juga belajar supaya kita tidak hanya menerima informasi yang apa adanya tapi kita bisa berpikir kritis supaya kemudian bisa memilih mana yang baik dan yang buruk yang benar dan yang salah juga belajar berkolaborasi berkolaborasi itu berarti belajar bekerjasama bekerjasama menjalankan event menjalankan acara ini juga belajar bekerjasama di dalam proyek-proyek misalnya bikin video bareng bikin pameran bareng dan sebagainya mas nanti hal-hal apa saja yang ingin dibagikan untuk adik-adik peserta Oase ini yang ingin dibagikan adalah adik-adik ini yang hari ini diajak untuk ikut petualangan 4.0 petualangan 4.0 itu mengajak adik-adik bekerjasama menyelesaikan misi untuk melawan ketidakbaikan jadi ini ada tokoh yang suka menyebarkan hoax suka buang sampah sembarangan dia sukanya plastik lalu dia juga tidak suka seni nah adik-adik disini main game tapi sambil sebenarnya belajar untuk mengerti bagaimana kita mengurangi sampah lalu bagaimana membuang sampah kalau ada itu secara terpilah sehingga bisa didaur ulang tapi semua itu lewat permainan lalu juga mereka belajar untuk memahami pameran foto sebenarnya dilatih adalah kemampuan untuk mengamati, observasi, lalu berpendapat berani bicara dengan orang lain, saling berkenalan itu yang ada di Oves 2019 untuk adik-adik peserta Zero Waste itu adalah kegiatan untuk mengurangi sampah targetnya acara ini sampahnya bisa seminimal mungkin sehingga peserta dari awal sudah diminta untuk membawa kotak makannya sendiri, botol minumnya sendiri panitia yang juga masih anak-anak ini sudah menyiapkan snack yang sifatnya prasmanan jadi diambil dengan kotak makan yang kita bawa sendiri minum disediakan dalam bentuk galon yang bisa diisi ulang jadi harusnya sudah tidak ada sampah selain juga tidak ada makanan harusnya habis jadi semua harusnya tidak ada sampah acara hari ini dan juga pengunjung di Himba untuk tidak membawa makanan yang berkemasan dari luar kalau maunya bawa makanan, bawa yang dengan kotak makan untuk adik-adik yang di rumah mulai sekarang coba juga untuk bisa mengurangi sampah dari setiap saat dan dimanapun caranya juga tidak susah tinggal bawa kotak makan dan botol minum sendiri dan juga adik-adik juga belajar untuk memperhatikan kondisi sekitar lingkungan yang ada di sekitar lewat permainan ini kan adik-adik banyak belajar untuk berinteraksi berani bertanya dan bekerja sama dengan yang lain oke jadi kakak di petualangan 4.0 di permainan Oase Festival kali ini jadi fasilitator di namanya kurator muda jadi kurator muda ini mengajak teman-teman adik-adik untuk bisa lebih ngerti lagi tentang foto-foto karena sebenarnya setiap foto-foto yang diambil sama teman-teman dari Oase ini itu memiliki cerita yang berbeda jadi nanti adik-adik bisa sekalian merasakan seperti apa sih kalau misalnya abis motret foto terus dipajang fotonya itu bercerita tentang apa jadi di Oves ini ada beberapa kegiatan yang diikuti nintang ada pameran terus kemudian kemarin dia ikut drama terlibat di drama terus hari ini dia ikut petualangan 4.0 nah kalau menurut saya semuanya menarik karena bagian dari pembelajaran kalau drama sendiri sudah beberapa kali ikut terlibat nah yang terakhir nintang merasa lebih percaya diri untuk pameran dia menikmati sekali proses pembuatannya belajar mengumpulkan materi-materi yang akan dia masukkan ke dalam bukunya nah yang terakhir petualangan 4.0 adalah hal baru dia belum bercerita sih tentang detail apa saja yang dilakukan tapi apa namanya pengalaman yang menarik segaligus apa namanya sarana untuk belajar kalau nintang apa yang hal yang paling kamu suka di Oves ini? drama yang paling aku suka disini itu ada pameran siaga pamerannya itu lucu-lucu ada yang bikin Monas pameran prakarya Monas ada yang bikin prakarya tentang planetarium ada yang bikin prakarya tentang bikin game bikin game loh ya anak usia 7-10 tahun ada yang bikin buku puisi terus ada juga yang bikin baju dihias-hias seperti planetarium jadi suasana galaksi aduh ada kue, bahkan ada kue-kue galaksi aduh pokoknya kalau disebutin satu-satu gak bisa ya itu banyak banget ini prakarya yang paling keren dan beragam ya anak usia 7-10 tahun mengungkapkan perasaannya hasil jalan-jalannya dengan sebuah karya itu keren banget untuk teman-teman bobo yang ada di mana-mana dari seluruh Indonesia kalau misalkan tertarik untuk mengikuti kegiatan ini jangan lupa untuk follow at Oves underscore untuk informasi lebih lanjutnya ya sampai ketemu teman-teman jangan lupa kunjungi website untuk anak ya bobo.id like, komen, share dan subscribe juga ke channel Bobo yuk selamat menikmati selamat menikmati